Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sejen DPR RI mengadakan kegiatan pelatihan fungsional analis APBN 2023 di Geria Sabakopo, Bogor. Pelatihan tersebut dilakukan untuk mengupgrade kompetensi para pejabat fungsional karena jabatan tersebut merupakan satu-satunya jabatan fungsional yang ada di Indonesia. Kepala Bidang Struktural dan Fungsional Sejen DPR RI Budi Wuryanto menuturkan jabatan fungsional analis APBN masih jarang diketahui publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi dari para pejabat fungsional tersebut setiap tahun untuk mendukung fungsi anggaran di DPR RI. Upgrade dari wawasan kemudian juga pengatuan terhadap hal-hal yang baru. Jadi di sini dihadirkan juga narasumber-narasumber yang memang sudah kompeten ya di bidangnya, yang sudah mungkin sudah alih melaksanakan tugas-tugas itu di setiap hari di DPR ya. Kemudian juga kita datangkan narasumber dari luar seperti dari World Bank, kemudian dari ekonomi ya. Kemudian juga ada juga profesor ekonomi yang ada dari BRIN. Kita menghadirkan di sini untuk bisa memperkaya wawasan dan kompetensi dari para teman-teman jabatan fungsional APBN ini. Sementara itu, analis legislatif ahli MADIA, Ari Mulyanta Ginting mengatakan, pelatihan yang diselenggarakan saat ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas. Ari menekankan tiga hal dalam diklat tersebut, yakni penguasaan proses bisnis dan siklus APBN, analis, dan metodologi. Paling penting adalah sudah tahu metodologi, maka toolsnya apa yang harus dilakukan. Nah, sehingga ketiganya ini komplit dan komprehensif, menghasilkan satu analisis ataupun kajian bagi anggota. Fitian dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan.